Sabang Indonesia dan Polda Jawa Barat memusnahkan 14.294 lembar uang palsu di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat pagi tadi. Uang palsu tersebut didapatkan dari temuan selama periode 2017 hingga 2018 di Jawa Barat. Dengan menggunakan mesin raci kertas, Bank Indonesia dan Kepolisian Daerah Jawa Barat memusnahkan 14.294 lembar uang palsu di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Rabu Pagi. Pemusnahan turut dilakukan beberapa organisasi perangkat daerah lainnya seperti Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jabar serta perwakilan dari Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi Jabar. Dari data Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat selama tahun 2018 berdasarkan laporan permintaan klarifikasi dari Kepolisian kepada Bank Indonesia Jabar telah terjadi sembilan kasus tindak pidana pemalsuan uang rupiah berjumlah 669 lembar. Uang palsu tersebut berupa pecahan 100 ribu hingga 5 ribu. Temuan tersebut berasal dari Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, dan Kota Bandung. Dari daerah mana aja itu Pak? Sebagian besar. Sebagian besar dari Kabupaten Kota mana Pak? Ya, tadi saya sebutkan ada Sumedang, ada Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cerebon, kemudian Garut, dan Subang. Kalau trendnya jurnal? Turun. Kalau trendnya dibandingkan yang tahun kemarin itu sekarang jauh lebih rendah dibandingkan tahun kemarin. Betul. Jadi itu yang seperti dikhawatirkan masyarakat bahwa selalu diindikasikan kalau tahun politik selalu beredar uang palsu. Nah ternyata kita bisa menunjukkan bahwa tidak ada pengaruhnya tahun politik. Berdasarkan sumber perolehannya, pada periode Januari hingga Juni 2018, uang palsu terbesar berasal dari klarifikasi perbankan sebesar 85 persen. Sedangkan dari kepolisian dan masyarakat, masing-masing sebesar 12,2 persen dan 1,5 persen. Menurut Ismet Inono, berdasarkan temuan tersebut terbukti, pemilihan kepala daerah tidak membuat peredaran uang palsu bertambah.